Halo guys, Top Game ID disini. Apa kabar? Palajom belum mengenaskan? Daripada kalian kangen keringet bareng mantan, mendingan kalian mainkan aja game yang satu ini. Gamenya yaitu Top 8 Game Platformer Graphic SD Android Offline Terbaik 2021 Versi Top Game ID. Dalam genre ini, pemain harus menjalankan karakter protagonis dari titik A ke titik B. Dan di sepanjang perjalanan, mereka akan dihadapkan dengan sejumlah rintangan atau musuh. Serta diwajibkan untuk loncat dari satu platform ke yang lainnya. Yaudah, gak usah banyak baca lagi. Sebelum kita masuk ke nomor 8, kita intro dulu ya guys. Let's go! Buat kalian, kalau jatuh cinta lupa sama kawan, begitu patah hati, baru nyariin kawan, hmm, jancok kali kalian ini guys. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Gatuh, kuribu jancok. Baca. Nah, mending kan mainkan game yang satu ini aja, oke? Di dalam NYX Quest, Kain Raid Spirit adalah campuran unik dari platforming klasik dan teka-teki pintar. Kalian dapat terbang bersama NYX melintasi reruntuhan Yunani kuno dalam pencariannya yang berbahaya untuk sahabatnya tercinta, yaitu Icarus. Lalu, gunakan kekuatan Jeus dan Dewa dari Olympus dan gunakan dengan bijak untuk membantu NYX menyelesaikan petualangan epiknya. Serpa, keluarkan sinar, perintah angin, kendalikan api, lawan Hydra, selancar pesir yang menyala-nyala, dan modifikasi lingkungan. Dengan visual yang indah dan gamenya bisa kalian mainkan secara offline, apalagi dengan size yang ringan, yaitu 98MB saja, membuat gamenya bisa kalian mainkan di mana saja dan kapan saja sesuai keinginan kalian. Pepelo Adventure Coop Game Cobalah bermain dengan teman kalian atau sendirian di dunia tiga dimensi yang menantang dengan banyak teka-teki menarik yang harus diselesaikan. Nah, dalam game Pepelo Adventure Coop Game, kerjasama sangat penting untuk melewati level selanjutnya. Oh iya, game ini berisi 30 level dengan tantangan berbeda di setiap levelnya. Klien dapat membuat karakter unik dan berbeda. Dengan memilih kulit sesuai keinginan dan klien akan mengontrol kedua pemain. Oh iya, game ini bisa kalian mainkan secara offline tanpa menggunakan koneksi internet yang kalian miliki. Apalagi gamenya memiliki grafik yang keren sehingga gamenya dijamin akan menemani waktu luang klien. Blackmore 2 Gak usah banyak gaya, jika di rumah masih jadi beban keluarga, mending main game offline yang satu ini aja. Bisa lagi di rumah guys, jangan lupa like, komen, and screencap. Good job! Blackmore 2 adalah salah satu platformer arcade dengan jenis pertempuran yang menentukan aliran dan campuran permainan retro, klasik, dan modern. Game-nya termasuk permainan multi pemain kooperatif. Oh iya, dalam gamenya terdapat mode cerita dengan tikungan, belokan, 12 pahlawan, musuh, dan bos penuh karakter. Serta mode multi pemain kerjasama dalam waktu nyata bertarung bersama hingga 4 pemain secara online. Mimpi Dreams Merupakan simulator mimpi anjing yang sangat realistis. Mimpi adalah anjing malas yang menjadi super dog dalam mimpinya. Bantu anjing untuk menyelamatkan teman-temannya dengan memanipulasi lingkungan 6 dunia bergambar asli dalam campuran petualangan, teka-teki, dan platformer yang menawan ini. Dalam gamenya terdapat 7 dunia berbeda untuk dijelajahi. 5 diantaranya gratis untuk dimainkan, 2 lainnya premium, mimpi mengencingi segalanya untuk menandai wilayah impiannya seperti yang seharusnya dilakukan anjing. Dalam mimpinya, ia menjadi pahlawan anjing yang menyelamatkan siapapun yang membutuhkan penyelamatan. So, kalian siap untuk memainkan gamenya? Ivarus Reman Ada Gani di sini yang kenalan magebetan lewat dunia maya, set nomor, cetan, telponan, akhirnya ketemuan. Terus kecewa karena tidak sesuai harapan. Oh my god Hahaha Oh Evan's Reminds adalah petualangan teka-teki trailer misteri tentang menemukan anak yang hilang. Yaitu Evan Dengan size yang cukup ringan, ya ini hanya 113MB saja Dan gamenya bisa kalian mainkan tanpa menggunakan koneksi internet yang kalian miliki. Sehingga gamenya akan dengan mudah kalian mainkan di mana saja dan kapan saja sesuai keinginan kalian. Oh ya, game ini menggabungkan teka-teki platform berbasis logika dengan narasi yang terinspirasi oleh game petualangan grafis Jepang. The Bigger's Ride The Bigger's Ride ialah petualangan platform pajal yang unik dan inovatif. Di mana pemain dapat memanipulasi lingkungan untuk memecahkan teka-teki dalam sebuah cerita yang mendalam dan menarik dari pertemuan. Klien juga dapat mengungkap rahasia yang diadakan dalam topeng seperti perjalanan melalui tanah aneh dan indah. Nah, suatu malam seorang pria tua ditemukan dengan topeng misterius. Klien harus mencari kunci ke dunia yang tersembunyi di sisi lain dari hujan. Nah, itu ditakdirkan untuk pahlawan, juara, penyelamat, tetapi orang tua itu hanya pengemis. Castle of Illusion Saya yakin yang nonton video ini banyak teman. Gimana gak banyak teman? Setiap nembak selalu dijawab kita temenan aja ya. Hmm, cu, jancu. Hahaha 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 Gari Gari Castle of Illusion adalah game side-scrolling yang menempatkan pemain untuk mengendalikan Mickey Mouse dalam pencarian ajaib untuk menyelamatkan Minnie Mouse dari penyihir jahat bernama Miss Rabel yang telah menculik Minnie untuk mencuri masa muda, kecantikan, dan bentuk tikusnya. Nah, setiap level ada di dalam kastil tituler besar dan klien harus mengalahkan musuh serta boss dengan melompat ke atasnya. Atau mengumpulkan apel dan keliring untuk digunakan sebagai proyektil. Oh ya, klien juga dapat mengumpulkan icon untuk meningkatkan kesehatan, mengumpulkan nyawa ekstra, dan mendapatkan poin bonus. Nah, setelah mengalahkan salah satu Master of Illusion, klien akan diberikan permata. Namun sayangnya game ini berbayar, tapi klien tenang saja. Karena gamenya bisa klien mainkan secara offline, sehingga membuat gamenya bisa klien mainkan dimana saja dan kapan saja, oke? Pergotten Annie Merupakan petualangan sinematis yang mulus dengan platform mendongeng yang bermakna dan pajol ringan. Klien adalah Anne, yaitu penegak hukum yang menjaga ketertiban di tanah yang terlupakan. Saat Anne merencanakan untuk menghancurkan pemberontakan yang mungkin mencenggah tuanya, plonku, dan dirinya sendiri kembali ke dunia manusia. Oh ya, klien dapat berlari, melompat, dan melambung saat klien berusaha untuk membimbing Anne pula. Membuka kunci area dan kemampuan di sepanjang jalan. Serta mainkan sesuai keinginan klien dan gunakan kontrol sentuh di layar yang mudah atau pengontrol game nirkabel yang didukung secara resmi. Nah, itu tadi top 8 game platformer grafik SD Android offline terbaik 2021 versi top game ID yang paling seru untuk dimainkan di perangkat Android klien. Mana game platformer favorit klien? Tulis di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, buat kalian yang menyukai videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game-game keren berikutnya di channel top game ID. Ya sudah, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih. Salam gamers. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat menikmati.